Oke teman-teman, gue sekeluarga mau mudik ke kampung istri, yaitu ke Pemalang, Jawa Tengah. Tepatnya si Remeng, Pulau Sari, itu ada di sekitaran kaki Gunung Selamat. Dan di atas sana sering susah sinyalnya, karena di daerah pegunungan dan dingin banget. Nah, gak lupa gue kemana-mana selalu membawa modem tren. Teman-teman mau lihat kecanggiannya modem tren ini menangkap sinyal di atas sana? Jangan di skip, simak terus keseruan perjalanan kita. Let's go! Terima kasih telah menonton! Gue udah sampe di Siremeng, Pulau Sari, Pemalang, Jawa Tengah. Tepatnya di kaki Gunung Selamat. Di sini dingin banget guys. Gue pake jaket dulu ya. Pemandangannya keren banget guys. Ngomong-ngomong karena di sini di Jawa, jadi kita agak bentuk-bentukin ya. Dingin banget guys. Dingin banget guys. Cocok gak sih? Dingin banget guys. Mantap! Keren adem di sini di Kampung Bini. Langsung kita lihat hasil koneksi modem trennya bagaimana. Mantap! Jaringan modem trennya masih dapet. Wuuuuh! Keren! Duh itu Gunung Selamatnya kelihatan banget ya. Pemandangannya asri banget di sini. Adem kebon. Dingin hijau. Keren. Sejuk. Pentram. Ya, karena ini di desa ya. Di pedesaan ya. Makanya guys, kalau mau cari bini, orang desa aja. Kayak gue nih. Hahaha! Oke, kita langsung ke acara utamanya ya. Kita lihat hasil koneksi modem trennya. Kayak gimana sih? Oke, modem trennya full bar. Masih dapet koneksinya. Tuh, tuh gue ada di daerah pegudungan masih ya. Masih di sini. Ini bukan editan. Ini real. Pijaringannya masih dapet di sini. Ya, karena kecanggihan, kekuatan koneksi dari modem tren ini. Itu di luar. Dingin banget. Ini modem trennya udah ada di samping gue. Ya. Kenapa? Ngomong-ngomong, kuota EVP gue udah kepake 220 GB guys. Aduh, udah mau abis nih. Apanya? 5 juta lah. Kita tes ya. Oke. Kita konek ke tren. Terhubung. Langsung kita tes YouTube-nya. Tuh, ada anak gue itu. Lancar, men. Tuh, itu panjangnya lancar di gunung begini. Coba. Mantap ya. Gimana teman-teman? Masih ragu nih sama modem tren. Teman-teman yang mau jalan-teman yang mau jalan-jalan ya, suka ke daerah-daerah pelosok pegunungan cocok banget nih pake ini. Gak usah kebaikan mikir. Langsung dibeli modem trennya. Oke, teman-teman. Mungkin video gue itu aja kali ya. Karena tujuan utama kita sudah tercapai yaitu ngetes kekuatan jaringan modem tren ini. Ya, tujuan gue bukan buat nge-vlog area sih ya. Bukan buat nge-vlog pemandangan. Karena gue juga disini bukan travel vlogger. Atau mungkin sekalian ya. Ya, vlog travel jalan-jalan ke kampung istri gue. Sekalian ngetes modem tren ini. Nah, dan hasilnya Alhamdulillah jaringannya mantap. Kuat banget. Sudah terbukti ya. Jadi teman-teman yang suka jalan-jalan cocok banget nih. Gak usah pake lama. Langsung aja dibeli nih modem trennya. Gacor. Gacor guys. Oke. Enak banget disini pokoknya. Adem sejuk. Udah gitu masih bisa internetan lagi. Oke. Apa lagi ya? Ya, itu aja lah pokoknya. Pokoknya mantap. Jaringannya. Oke, terbukti. Oke, sekian. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan boleh di-share, di-save juga. Untuk tips-tips dan informasi mengenai modem tren. Oke, stay safe kalian semuanya. Salam sejahtera. Sehat-sehat selalu. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He 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 he.